Bergerak membangun negeri ya? Intinya kan seperti itu ya? Itu, benar Benar, itu yang saya inginkan juga Kita kepada teman-teman kita juga yang lainnya Jangan kita hanya berupa pesanan Nah, indah saya, terima kasih atas kesempatan ini Ini sangat luar biasa Bahwa perdana undangan ini membuat kesan yang luar biasa bagi saya Terima kasih Pak Edi Ini saya rasa perdana yang ada di Bila Kota Maksa Ini ya? Ya Atau mungkin Atau seperti ini ya? Iya Menurut Bang Edir ini yang pertama di dalam saya Kalau menurut amatan saya Seperti yang pertama Kita berbicara di dua Kabupaten E, di tiga Kabupaten Kota ini Yang pertama Hasil monitor mungkin yang pertama Ini Bang Edir Ini Bang Edir Rasbala SE Beliau sebagai Ketua Umum Ketua Ketua umum ada DPP, DPN DPN Ketua DPP, DPI, KP, NPA, RI, AC Itu disingkat dengan Dewan Pimpinan Wilayah Badan Pendidikan, Independen, Kekayaan Penanggara Negara Dan Penawas Anggaran Republik Indonesia Dan Penawas Anggaran Republik Indonesia, AC Disingkat dengan IPW, BPI, KP, NPA, RI, AC Jadi Bang Edir ini sebagai ketua ya? Ketua wilayah AC Saya kira wilayah kerjanya luar biasa nih Mulai dari Ya semua wilayah, Kabupaten Kota Semua di bagian dari kerja Mbak Hayter ya? Alhamdulillah Baik, ini memang saya ulang kembali Kebetulan saya hari ini apa yang disampaikan owner kita tadi Bahwa saya adalah memegili sebagai wilayah AC Ketua DPW, BPI, KP, NPA, RI Sebelumnya Saya sampaikan juga Tadinya di tiga wilayah Di tiga wilayah Di PD ya Di PD Di PD Aje Timur Aje Timur Kota Rangsa Aje Tamir Aje Tamir Itu sudah saya jalankan selama tiga tahun Ya Ya tahun Memang Sebagai lembaga kontrol publik ini Tentu banyak yang kesah Karena Kita pahami, kita sadari Sesuai dengan SOP Aturan Dan peraturan Baik Secara nasional Dan regional Namun juga Kita tidak boleh terlepas Daripada SOP Ya Adi Anggara dasar ya Itu Sebagai konstitusi dari Organisasi ya Benar Ini LSM ya Ya serupa dengan LSM kita Tapi kita harus membedakan LSM Karena dia ada Porsi masing-masing Ada porsi ya Ada porsi masing-masing Namun kita juga Lebih domina Lebih dominan Kita bergerak Bagaimana Pencegahan Pencegahan Ya Dari sisi Penyelewengan Anggaran Ya Kemudian juga Kita Bagaimana Cara Menghindari Daripada Tindak Korupsi Ya Tetapi kita Bukan penyidik Ya Bukan penyidik Sebagai citizen Yang punya Tanggung jawab moral Tidak Negeri Kemudian Mengelompokkan diri Sebuah amusasi Yang disebut Tadi yang Sekarang Pak Hedip Limpin Benar Saya kira Ini Bang Hedip Kalau tadi Ceritanya Bahwa Tiga wilayah Itu Langsa Ceperti Ulang Tamiang Sekarang Aceh Ini naik Sepertinya Alhamdulillah 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 Kebetulan Karena Perdana kita Bawa pulang Tiga kebupaten Karena Tadinya Kita Beranggapan Bahwa Kita Belum Menjaga Dari Sisi Kita Mematangkan Diri Terlebih dahulu Mematangkan Diri Terlebih dahulu Kita Memimpin Dalam Skop Tiga kebupaten Kota Namun Dalam Perjalanan Ini Tentu Baik Semua Elemen Public Juga Secara Internal Kami Secara Diawan Pimpinan Mungkin Beliau Merevaluasi Menilai Dan Terus Pada Akhirnya Memberikan Kepercayaan Saya Untuk Memimpin Wilayah Aceh Dan Tugas Saya Juga Hari Mungkin Dorongan Tambah Berat Saya Juga Butuh Dorongan Dan Support Dari Semua Komponen Dalam Ini Membentuk Seluruh Wilayah Aceh Kebetulan Hari ini Yang Sudah Ada Termasuk Aceh Singkil Subuh Salam Aceh Utara Luksemawen Aceh Tamiang Aceh Timur Dalam Proses Aceh Timur Sudah Proses Dan Ada Beberapa Kabupaten Lain Sudah Dalam Proses Untuk Pengeluaran SK Untuk Pengurus Namun Ini Dalam Keadaan Situasi Pandemik Saya Pikir Memang Ada Kendala Kendala Hal-hal Yang Mungkin Sangat Internal Karena Mereka Lebih Fokus Di Dalam Mengatasi Pandemik Ini Namun Ya Mungkin Kita Juga Butuh Dorongan Ya Support Dari Teman-teman Pemerintah Artinya Kita Sebagai Juga Pertara Pemerintah Karena Kita Sadari Untuk Leluasa Bekerja Seperti Lembaga Lembaga Yang Sifatnya Dipasilitasi Itu Berbeda Karena Kerja Erosen Itu Yang Pertama Dia Orientasinya Di sisi Orientasi Beda Ya Bukan Bisnis Oriented Tapi Lebih Kepada Sosial Oriented Fokus Pengabdian Sosial Sebetulnya Apa Yang Dorong Bang Hyder Itu Sehingga Memimpin Lembaga Ini Kan Apa Namanya Untuk Butuh Energi Yang Besar Jadi Apa Yang Dorong Bang Hyder Untuk Aktif Di Saya Lihat Perjalanan Hidup Saya Pertama Mungkin Memang Saya Sangat Deminan Berorganisasi Pertama Berorganisasi Dari Berawal Kita Menikuti Pendidikan Dari SD SIP Siapa Kita Selalu Aktif Aktif Ketua Kelas Ketua Kelas Ketua Kelas Masa Remaja Kita Ada Organisasi Kita Ikut Abang Abang Kita Ada Kemudian OSIS Ada SMP Kita Ketua OSIS Di SMP Juga Begitu Di Kuliah Juga Ada Wakil Kuas Nang Pernah Jadi Komisari Teringat Saya Sebelum Reformasi Namanya SMPT Sekarang Sudah Diubah Menjadi Fakultas Masih-masih Kemudian Ada Istilah BEM 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 Menariknya Di Organisasi Itu Kita Bisa Berhadapan Langsung Dengan Pabrik Disini Juga Kita Menata Diri Menata Diri Penyesuaian Adjustment Oleh Semua Komponen Disini Kita Menata Karena Saya Dari Awal Pemimpin Pemimpin Negeri Ini Berasa Dari Orang Orang Terus Sasi Dari Awalnya Coba Lihat Hari Ini Orang Orang Yang Duduk Pimpinan Yang Dominan Orang Orang Yang Inten Organisasi Artif Baik Baik Dalam Organisasi OKP Dan Dari Ataupun Parcol Sekalipun Artinya Organisasi Itu Mampu Menstimuli Orang Untuk Matang Dalam Keduginan Jadi Arti Organisasi Bagi Bang Hedis Seperti Apa Itu Organisasi Organisasi Adalah Satu Wadah Lompok Atau Sifatnya Kemasal Namun Disitu Kan Ada Aturan Main Ada 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 ART Disitu Dia Disebut Kita Makanya Hari Kita Sesuatu Apa Yang Kita Ambil Organisasi Itu Yang Kita Pipin Atau Kita Ingin Masuk Dalam Itu Harus Kita Ketahui Dulu Apa Esensi Esensi Atau Apa Namanya Istilah Platformnya Ada PC Dan PC Sehingga Ketika Kita Masuk Di Organisasi Itu Kita Jelas Bahwa Kita Harus Fokus Ke Ini Iya Kemudian Disitu Kan Ada Semaranya Masuk Boleh Jangan Kita Juga Begini Kan Ada Mungkin Maaf Mudah-mudahan Di daerah Kita Juga Di Negara Kita Tidak Ada Organisasi Organisasi Perlembagaian Terlarang Terlarang Yang Ada Yang Berbentur Dengan Undang-undang Bagi Kita Ini Yang Mungkin Memiliki Pengalaman Kita Memberikan Pada Generasi Yang Lebih Harus Cerdas Organisasi Mana Yang Tepat Yang Tidak Belajar Belajar Karena Tanpa Ada Kita Ber Interaksi Ya Saya Kira Itu Penting Berkira Generasi Melinial Sekarang Sedang Menimba Ilmu Jadi Pemahaman Perlu Diajarkan Satu Saya Katakan Organisasi Apapun Di Luar Daripada Pemerintah Ketika Dia Melanggar Bertolak Belakang Dengan Undang Dandar Pancasila Itu Pemerintah Bisa Membubarkan Saya Karena Mungkin Sudah Mengganggu Seperti Lampuan Negara Atau Hapal Pabrik Itu Satu Kebalikan Organisasi Ini Tentu Bisa Merubah Organisasi Pemerintah Yang Permain Jadi Oleh Karenanya Kita Juga Himbau Kepada Pabrik Kepada Generasi Melinial Juga Kepada Pengendali Pengendali Ormas Yang Ada Di Bidah Kerja Layang Sesuai Aturan SOP Kemudian Kita Jangan Terlalu Berharap Ada Sumbangsi Pemerintah Bukan Itu Tunjukkan Tunjukkan Dulu Resistensi Kita Bekerja Koordinasi Ini Yang Memangun Narasi Positif Membangun Narasi Positif Membangun Suatu Daerah Bermitra Dengan Semua Komponen Karena Harus Misalnya Kolaboratif Untuk Bergerak Membangun Negeri Intinya Seperti Itu Benar Benar Itu Yang Saya Inginkan Juga Kepada Teman Teman Kita Juga Yang Banyak Jangan Kita Hanya Berupa Pesanan Ada Semacam Political Order Jangan 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 Jati Iri Identitas Memang Kita Sadari Belum Profesional Tetapi Kita Ingin Menuju Ke Arah Profesional Dia Memiliki Kualitas Juga Kita Harus Punya Integritas Juga Kita Harus Punya Kuantitas Edukasi Punya Inovasi Banyak Influx Agar Apa Ketika Pada Generasi Melihat Para Senil Menampilkan Yang Terbaik Dan Mereka Terasa Terpanggil Sendiri Kan Banyak Dia Merasa Wah Apa Hebat Mereka Mereka Bisa Menciptakan Suasana Seduk Bisa Menciptakan Semua Komponen Berbarengan Membangun Membangun Itu Adalah Tidak Kita Busatkan Kepada Misalnya Wali Kota Dominan Misalnya Ada di Langsa Tanpa Ada Dukungan Semua Komponen Termasuk Organisasi OKP LSM Dan Semua Hal-hal yang Berdaftar Yang legal Saya Kira Ini Luar biasa Karena Saya Ketik Dari Apa yang Disampaikan Bahkan Maknalisasi Itu Bahwa Kita Memang Harus Secara Kolaboratif Atau Misalnya Kolektif Kolegial Membangun Bersama Kita Gak Bisa Secara Individu Gak Bisa Gak Bisa Hidup Kita Juga Gak Bisa Seben Hidup 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 Kajian Keumuan Itu Manusia Sebagai Son Politico Makhluk Politik Sekaligus Makhluk Sosial Yang Hidup Di Misalkan Saya Pak Doktor Satu Saya Menjadi Kebangga Misalnya Dilangsai Tapi Kadang-kadang Kita Tidak Memanfaatkan Potensi Artinya Begini Kita Berlembaga Berorganisasi Kita Lupa Bahwa Dilangsai Punya Akademis Punya Maksudnya Punya Pukuran Tinggi Artinya Disini Adalah Pusat Ilmu Ketika Ada Sesuatu Misalnya Salah Satu Contoh Saya Ketengar Itu Di Desa Ada Perangkat Desa Ada Geci Ketika Ada Kendala Saat Membuat Resam Tentunya Mungkin Ada Di Desa Kota Itu Mungkin Secara SDM Sudah Makan Bagaimana Dengan Desa Pinggiran Yang Tadi Kita Ketahui Bahwa Mungkin Kita Ketahui Sedikit Minim Kedalam Sifat SDM Ayo Kita Kiri Universitas Ada Orang-orang Jerdas Yang Ada Di Akademisi Itu Hadir Membuat Akademis 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 Untuk Melayakan Sakano-Kanur Yang Memang Untuk Profesional Bisa Dilakukan Bisa Diterapkan Di Desa Atau Di Kampung Tersebut Saya Ingat Kira-kira 2019 Saya Pernah Ajukan Drak Kepada DPMG Pernah Berupa Program BPI Itu Untuk Membangun Desa Disitu Kita Tuangkan Bahwa Secara Teknis Ada Pengawasan Ada Konsultan Perencanaan Ada Membangun Membuat Suatu Undang-undang Undang-undang Misalnya Berpakan Atau Resang Kampung Kita Libatkan Saya Sebutkan Disitu Akademisi Saya Sebutkan Universitas Yang Ada Situ Alah Budang Ilmu Saya Kira Memang Langsa Potensi Lembaga-lembaga Pendidikan Itu Kan Banyak Ya Kita Langsa Ada Dua Ya Itu Yang Negeri Selain Yang Suasa Tapi Semuanya Ini Ikut Serta Membangun Peradaban Peradaban Kota Langsa Bahkan Ini Bisa Menjadi Cahaya Bagi Aceh Seluruh Nah Itu Tentang Kajian Akademis Bila Para Akademisi Para Dosen Itu Hadir Untuk Membuat Kajian Secara Ilmiah Oke Karena Di BPI Ini Juga Ada Disitu Dari Judul Badan Peneliti Saya Jujur Ya Baik Saya Juga Inginkan Seperti Apalagi Didukung Dan Disupport Oleh Lembaga Lembaga Yang Terkait Lain Ya Kan Juga Paramitra Kita Juga Ingin Karena Kita Kadang-kadang Ada Lupa Dengan Sejarah Ada Hal-hal Kadang-kadang Kita Mungkin Ada Warna Baru Yang Tidak Tentukan Hasil Reset Tidak Tidak Karena Apa Saya Lihat Disini Di Dalam Hal Ini Sudah Lengkap Di Dalam Wadah BPI Sudah Sudah Lengkap Sudah Lengkap Cuma Lengkapnya Personalnya Kemudian Dari Sisi Yang Lain Yang Belum Mampu Perlahan Misalkan Inilah Makanya Kita Menyembut Baik Siapapun Dia Ataupun Bentuknya Lembaga Ataupun Korporasi Ataupun Badan Negara Lainnya Bisa Bermitra Kita Untuk Bekerja Sesuai Konsekuensi Integritas Dan Komitmen Komitmen Untuk Apa Tujuan Adalah Membangun Membangun Negara Membangun Negara Membangun Negara Salah Satu Begini Lagi Saya Lihat Kota Langsai Sebagai Contoh Saya Juga Apresiasi Kepada Pimpinan Daerah Masuk Wali Kota Kita Yang Wakil Bahwa Selama Beliau Memimpin Juga Beliau Sudah Melahirkan Yang Dulu Yang Belum Terpikir Seperti Wisata Baru Hutan Manggru Destinasi Hutan Manggru Hutan Kota Itu Tidak Mudah Membalik Kelapa Tanggal Perlu Kerja Keras Ini Semua Juga Gagasan Gagasan Meliau Dan Jajarannya Juga Didukung Oleh Semua Komponen Ini Namun Sesuatu Pemerintah Tanpa Didukung Oleh Semua Komponen Mungkin Tidak Bisa Berjalan Sendir Apalagi Yang Binsipatnya Lembaga Seperti Yang Saya Memimpin Tadi Tanpa Ada Dukungan Tidak Mungkin Saya Bisa Berjalan Sendiri Karena Berbeda Sekali Memimpin Lembaga Sosial Yang Tidak Dipasilitasi Secara Finansial Kemudian Fasilitas Yang Memadai Pun Begitu Bisa Jalan Bisa Jalan Sangat Tergantung Pada Leadernya Leadernya Itu Jadi Kalau Leadernya Itu Punya Spirit Yang Kuat Punya Motivasi Yang Kuat Saya Kira Tetap Jalan Yang Mampu Menggerakkan Rodal Saya Sependapat Benar Ini Kita Perlu Selektif Artinya Begitu Secara Lembaga Saya Berbicara Di Luar Konteks Pemerintahan Dulu Karena Kita Profesi Di Lembaga Non Pemerintah Disini Orang Orang Yang Menjadi Leader Dalam Hal Ini Perlu Di Apa Namanya Jadi Di Cross Kembali Perlu Difiltarkan Filter Karena Saya rasa Bukan Salah Lembaga Kalau Menurut Saya Lihat Bukan Salah Lembaga Lembaga Diciptakan Untuk Cukup Baik Dan Sesuai Dengan Pisi Dan Misi Lembaga Sehingga Dia Berbadan Hukum Berbadan Kadang-kadang Risa Lembaga Ini Kadang-kadang Penempatan Orang 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 Atau Istilah Lain Dalam Dalam Orang 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 Menempatkan Seseorang Pada Tempatnya Jadi Sebenarnya Fungsi Kan iya dia mampu di bidang ini tempatkan dalam bidang yang itu sesuai dengan potensinya karena kadang-kadang ada mungkin lembaga-lembaga yang sudah bagus ya potensi sudah bagus kadang tercoren dengan hal-hal yang lain lembaga lain mungkin terbawa-bawa sehingga dianggap itu sama semua padahal itu tidak harus kita bidang-bidang saya katakan lembaga yang lahir itu yang punya legalitas semua bagus ya bahwa sudah melalui seleksi pemerintah kan itu aja nggak keluar ya kan hukumnya itu pasti itu dia hahaha hahaha jadi saya memang sangat menguasai tentang organisasi ya karena beberapa perjalanan tadi sudah dijelaskan dari sejak kecil sudah mengikuti organisasi ya ikuti mengikuti organisasi karena itu wadah corong untuk mengantarkan kita kalau kita ya kan kalau kita serius juga disiplin disiplin itu pengertian include 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 adalah artian disiplin dalam hidup disiplin dalam kita bagaimana organisasi tentu ada kode-kode etik ya kita harus jadikan sebagai perujukan dalam aktivitas bagaimana lagi kita menjadi pemimpin besar ketika kita tidak mengikuti ini karena menjadi satu pemimpin kecil sekalipun adalah sebagai contoh dan panutang ya jadi tauladar ya tauladar memang harusnya pemimpin seperti itu menjadi peluatan bagaimana orang ya jadi kita jadi Idol 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 itu BPI ini sejak berapa lama sudah beroperasi di Aceh itu di Aceh lebih kurang sudah mencapai hampir 4 tahun 4 tahun ya itu 4 tahun sejak eh BPI kapanannya enggak dia BPI lahirnya 2014 2014 ya 2014 semenjak dipimpin oleh ketum saja ketum kita sekarang ini eh dokter Andes DB Rahmat Sukendar itu yang ketomu dulu BP ini yang menciptakanlah orang tuanya seorang profesor ya inisiasinya inisiasi orang profesor dan melahirkan sehingga mewariskan kepada anak yang untuk melanjutkan namun eh sesuatu itu yang bersifat nasional oke tentu karena kita tidak dipasilitasi oleh mungkin bersifat anggaran negara dan segala pun tapi kita melahirkan dengan swadaya swadaya para pendiri dan kelompok dan teman-teman di situ sehingga dia melahirkan bisa untuk menciptakan seluruh Indonesia kemudian pada saat KC saat itu saya lagi memimpin LSM Topan oh pernah di Topan ya di Topan itu begini topan ini dia struktural dari pusat sampai di daerah atau ini hanya bentukkan di daerah saja tidak dia dari nasional dia berupa berupa juga LSM tapi bentukkan pusat-pusat ya di daerah-daerah namun pada saat itu saya awalnya memang pertama hadir ke Rangsa ada di Topan tapi karena saya mungkin kesibukan lain saya di dalam perjalanan itu kita juga sering memberikan suatu narasumber di berita ada hal-hal yang sifatnya membantu membangun sehingga datang tawaran dari Bandung teman saya ini orang seorang pemberit media teman bang saya ikuti nabang abang tol ambil ini nomor kontak jbbi-nya sehingga saya kontak saya kontak komunikasi sama langsung ketuk ketung respon saat itu ketuk mengundang saya ke Jakarta saya tidak ada masih masih siap tuh siap bersiapkan untuk berangkat-berangkat saya kesana seolah-olah belah setelah turami menceritakan saya tanyakan juga hal-hal ini apa-apa saja ya harus kami percaya dan apa visi dan misi di dalam BPI ini terus beliau berikan apa nama buku ADRT sampai kepada dan juga akhunya saya lihat sebuah legalitasnya namun saya coba untuk formula mungkin disitu banyak kurangnya formula banyak kekurangan tapi dalam perjalanan kita sempurnakan Oke berjalan sampai hari ini sampai jadi percayakan kepada saya untuk memimpin Aceh dan memimpin Aceh Alhamdulillah sampai hari ini belum ada BPI yang saya jalankan belum ada persoalan yang berarti gitu ya tidak ada persoalan berarti artinya menciptakan yang benih-benih saya jalankan sesuai dengan SOP lembaga tapi saya lihat Bang Heidir ini konstasi yang Bang Heidir pimpin ini kan kategori besar sekarang apalagi itu sebagai lembaga pendidipenden artinya pendidipenden itu tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain tapi fokus kepada apa yang diungkap dalam fakta kan ini kan apalagi berkaitan tentang pengawasan anggaran negara itu apa arti korupsi bagi Bang Heidir? korupsi itu saya ada apa namanya itu sifatnya moto ya moto ya moto ingat korupsi itu bukanlah rezeki bukan ya hasil korupsi bukanlah rezeki nah berarti dari moto itu kita sudah tahu kita mengimplementasikan mengartikan itu apa korupsi itu kan ibaratnya juga dia perampok gitu ya jahat dan juga dia merugikan negara merugikan generasi merugikan rakyat korupsi itu apa istilahnya ekstra ordinary crime ya ekstra ordinary crime luar biasa ya itu termasuk penjahat luar biasa juga namun hal ini di negara kita ini kan juga negara hukum ya tentu hal-hal yang bersifat pelanggaran hukum itu kan ada korelasi yang hukum hukum dengan berbicara di sini ada lembaga-lembaga yang mempidangin kita hadir di dalam BPI ini menyangkut juga untuk tindak pidana korupsi artinya sebagai alat kontrol pabrik kita sebagai investigasi ketika ada temuan-temuan yang bersifatnya merugikan keuangan negara kita laporkan ada pihak yang berwenang 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 lembaga-lembaga yang berwenang misal kita juga apa namanya sharing dengan misal di daerah inspektoran ada juga di sini lembaga-lembaga yang vertikal sifatnya ada kejaksaan ada kepolisian polres yang mempidangin ada kerjasama karena BPI itu juga di DSK disebutkan di situ ada kerjasama antara juga KPK ada Kejagung ada Polri itu di tingkat nasional tentu di daerah juga kan ada jenjangnya nah jenjangnya di sini kemudian juga tidak terlepas semua kita juga harus bekerjasama sama dengan semua komponen ya kalau tidak ada dukungan semua pihak tentu kerja-kerja ini tidak akan apalagi di akademisi akademisi sangat berperan untuk melahirkan generasi-generasi baru itu tanpa ada korupsi bagaimana melahirkan generasi itu dia tanpa ada korupsi apa namanya tidak terindikasi dengan korupsi makanya perlu saya berharap para akademisi di sini para pendidik-pendidik di sini baikkah apapun bentuk lembaga pendidikannya membangunlah generasi itu lebih baik baikkah secara agama sejarah negara berbangsa berikalah mereka kecerdasan yang benar-benar sesuai diakui oleh negara dan agama yang lain saya kira itu Bang Edir ada peluang-peluang kerjasama saya kira kalau dengan kampus kan kita kan tahu kampus bahwa jantungnya dari sebuah pokura tinggi itu kan tridharma 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 pokura tinggi mereka kita disebut disebut itu dengan tridharma pokura tinggi salah satunya itu salah satu darmanya penelitian saya kira ada peluang-peluang itu kan bisa dilakukan bersama ini sampai sejauh sudah ada kerjasama dengan untuk sementara belum tapi kita sudah melintis untuk mencoba untuk berbicara sudah kita berkomunikasi insyaallah dengan waktu berjalan ke depan ini kita juga akan membuat apa namanya bekerjasama dengan ikatan MOU nanti kita bagaimana cara mekanisme dalam hal ini juga saya sangat berharap dukungan atau support oleh berbagai komponen tidak mesti dengan hanya kampus siapa saja siapa saja yang bersifat yang tanggung jawab dalam negara ini ada sense of responsibility ada tanggung jawab itu ya terutama kita yang berada di daerah bagaimana pengembangan daerah potensi-potensi yang ada saya rasa begini ya kita sadari di Aceh ini memiliki SDA yang cukup membanggakan sebenarnya tetapi juga kita mungkin masih minimnya SDM saya rasa juga persentase kecil mungkin ya kita juga banyak putra putri daerah yang berkarya di luar yang ada di dalam tetapi ini kadang-kadang bakat tersembunyi bakat tersembunyi bakat tersembunyi ini yang gak pernah kita meriset putra putri daerah mana yang punya bakat dalam hal ini dulu saya kembali ke belakang sedikit ya untuk menemukan benang merah benang merah dulu di negeri kita ini tanpa dengan kurangnya ID publikasi kan banyak bakat-bakat yang terpendam iya kan bakat-bakat terpendam hari ini ketika lahir itu suatu pengembangan IT sehingga kita tahu loh di sudut sana kok ada putra putri daerah negara yang cerdas dan berpakat kemudian juga lahir seperti KDI Indonesia Idol dan segala macam punya bakat yang lebih biasa ya bakat yang lebih biasa contoh bisa mempopularkan suatu negara hebat di dunia termasuk Alibata 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 apa namanya gitaris Prince Star Prince Star Prince Star itulah dia Alibata Alibata seorang Alibata yang kalem seperti itu dia punya kelebihan yang tak pernah diduga oleh para musisi-musisi gitaris dan musisi dunia loh kok ada di Indonesia seorang Alibata ketika channel dia itu YouTube dia dia lacak oleh mereka-mereka kaliber dunia kumusi ternyata banyak juga Indonesia lainnya terhadap kumusi yang hebat loh banyak potensi yang banyak potensi perlu ditampilkan ya itu salah satu bidani musisi seni seni suara dan juga banyak seni-seni lain juga lupisan dan segala macam yang seirah saya jujur saya jujur saya satu kebanggaan itu sebagai orang Indonesia orang penerogo dia itu saya satu kebanggaan bahwa ini di respon dengan viewers sampai penjutaan lebih ya bahkan yang yang menonton YouTube-nya itu pemimpin dunia ya ya termasuk Joel Biden ikut menyaksikan Obama ikut menyaksikan apa nama karyanya Alibata malah lagu asli dia bisa memperindah dengan kita dengan dengan apa namanya skill beliau ini saya kagum benar dengan kesederhanaannya beliau mereka juga para pemusi-pemusi kaliber dunia heran kok humble kali jadi ini satu contoh-contoh yang saya katakan membidangi suatu profesi atau juga apa namanya keahlian masing-masing oke dan sebetulnya ya sebetulnya ya apa pikiran program spektakuler yang telah dilakukan oleh BPI di Aceh ya telah dieksis sebagai sebuah organisasi yang memiliki kontrol sosial yang memadai ya terhadap negara ini ya lembaga ini kita ada instrumen-instrumen yang kita kerjasamakan yang sifatnya adalah sebagai alat kontrol pabrik kontrol pabrik mendominan kita menyuarakan ya menyuarakan kepada pabrik bahwa ketika itu ada tindak pidana korupsi segera lapor segera beritahukan ketika memang tidak berani diberikan pada kami untuk kami investasi siap untuk investasi advokasi sekali kemudian kita memang selalu bekerja sama institusi institusi yang terkait kita selalu memberikan dukungan dorongan kepada misalnya penegak hukum baik kejaksaan baik itu juga kepolisian juga elemen-elemen lain juga kita ingin berkolaborasi dalam ini semua yang bersifat kejahatan ya kejahatan yang merugikan masyarakat dan negara kita harus ikut andir dalam itu jadi bukan berarti hanya BPI saja bekerja untuk memberantas tapi sebuah komponen ya semua lembaga-lembaga bersama ya bersama kita bersama untuk membangun ya membangun apapun betul kemudian juga kita juga pernah membongkar kasus-kasus seperti beasiswa oh iya pernah ya pernah juga ada kasus-kasus yang lain beasiswa yang di Aceh ya di Aceh namun kita bukanlah orang penyiri dan penyiri seperti saya katakan awal tadi tapi konsor sosial ya konsor sosial kita menyuarakan ini loh fungsi fungsi kontrol publik iya meskipun tidak bukan sebagai legislator tapi Pak Amri juga ikut serta iya oke luar biasa saya kira kerja BPI sangat luar biasa itu kerja mulia untuk sama-sama membangun negeri dalam konteks kontrol terhadap perlaku-perlaku yang tidak sesuai dengan aturan ya iya oke kira-kira apa yang menarik yang bisa Abang sampaikan berkaitan tentang berorganisasi kepada millennial ya saya imbaw kepada generasi millennial generasi millennial ini adalah calon-calon pemimpin generasi emas ya emas sebenarnya hari ini generasi bisa akses dengan kemajuan apa nama IT dan segala macam ilmu gunakanlah sebaik-baiknya kesempatan itu kita kalahkan diri untuk ke depan ini lebih maju ya kemudian jangan lupa belajar jangan lupa belajar yang pertama adalah kita di sebagai umat Islam Muslim yang pertama saya katakan kita berada juga di Aceh jagalah kultur daerah agama disiplin disiplin itu pengertian iklim iklim beribadah disiplin belajar ya kan disiplin dalam mengatur waktu lainnya baikkah ada kegiatan-kegiatan ekstra kulikuler lainnya tapi kalau disini kita tidak menisipinkan bolos disini bolos disini ya bolos selanjutnya juga kita juga himbah kepada orang-orang tua padahal orang tua itu kontrol anak yang baik kontrol putra putri anak yang baik jangan kita juga menghindari pada hal-hal yang tidak diinginkan seperti menjauhkan dari narkoba menjauhkan daripada hal-hal lain yang terkiring pada organisasi-organisasi terlarang lainnya makasih makasih Pak Gadir atas organisasi untuk Azawi Perkes ya yang telah hadir disini diskusi berbanyak berkait organisasi dan mekanisme kerja dan juga pesan-pesan bagi pendirian makasih banyak Pak Gadir ya sampai jumpa nanti kita ketemu lagi bye terima kasih terima kasih